Ini adalah program yang awalnya itu berjudul Lenong Boca Dongeng Kemudian setelah 13 episode terjadi pergeseran menjadi Lenong Legenda Lenong Legenda ini yang karena tidak lagi memakai nama Boca Akhirnya juga bisa menampilkan pemain-pemain remaja Yang pasti secara konsep ini adalah sebuah tontonan komedi Dan juga diselingi oleh panggung lenongnya Ceritanya sendiri diangkat dari cerita rakyat atau Dongeng Dunia Atau kreasi baru dari cerita-cerita yang memiliki unsur fantasi Mas, dia sendiri kan sebagai penggagas Lenong Boca yang dulu banget mas ya Maksudnya dikenal, sekarang habis-sekarang tetap eksis itu gimana mas? Ya sebenarnya sih Lenong Boca yang saya buat tahun 1993 sampai 1997 Angkatannya V. Luqman, lalu 1998 dengan angkatannya Olga Saputra Ruben Onsu, sampai tahun 2000 angkatannya Eva Mimin Kemudian di 2004 kita buat serial film Film Lele Bar Zinatun dan Lenong Boca 24 Dan kemudian dapet kesempatan lagi Waktu Umi masih umur 9 tahunan kita bikin ledak Lenong Dadakan di RCTI Waktu itu dapet 40 episode Beberapa waktu kemudian dapet lagi di Global TV Teater Tawa, masih Umi dan Dava Yang waktu itu masih mungkin duduk di SMP ya Nah ketika mereka sudah mulai berancak sedikit besar sekarang Masuk lagi Lenong Legenda dan menurut saya ini program yang Mudah-mudahan bisa mengulang kejayaan masa Lenong Boca dulu Yang sempat mencapai 300 episode lebih dan sekarang sudah menemui 100 episode yang mudah-mudahan bisa lagi Tapi melihat euforia, antusiasme anak-anak sekarang Tentang Lenong-Lenong gimana sih Mas? Ini kan sebenarnya terobosan dari pihak MSC Picture, MSC TV bersama Sangkar Ananda ini kan adalah Membuat bagaimana sebuah tontonan yang mengangkat cerita rakyat Bisa menampilkan satu konsep yang kekinian Artinya dalam Lenong Legenda ini Walaupun mengangkat cerita rakyat Tapi kita bisa bicara mengenai Instagram, kita bisa bicara sosial media lainnya Kita bisa bicara soal yang kekinian dengan bahasa-bahasa gaul masa kini Sehingga penonton generasi milenium sekarang ini merasa tidak berjarak dengan tontonan ini Dan akhirnya terpasar mereka juga bisa menikmati cerita-cerita rakyat Berarti secara langsung memang kemasannya mengikuti perkembangan ya Mas? Pastinya gitu Keharapan Mas Bumai sendiri dengan 100 episode ini Harapannya ini bisa berlanjut Terima kasih